Yang ketiga antara EVOS e-sport melawan mereka e-sport, kira-kira mereka akan nge-pick Angela Lagika atau nge-banjohet Lagika. Dan, uuuuh, ban ga di-ban. Ban ga di-ban, oke. Lebih gemar artis dan juga Hayabusa, masih ada hell card terbuka. Selena juga masih terbuka. Oh, gerok. Gerok, oke di-ban. Mungkin alasan EVOS nge-ban itu, karena mungkin ngeliat Hayabusa di-ban, ga ada damage pusar, jadi bisa dipick ban ya. Cuman masih agak riskat sih kalo untuk first pick. Ya, karena first pick cuy. Gitu sih ya gue pikirin kayak, oke. Ini desisinya agak sedikit berat kek kalo misalnya dia ga nge-ban hell card, hell card kebuka. Tapi kalo misalnya dia ga nge-ban hell card pun ada Selena gitu. Jadi kayak ada kemungkinannya tuh kayak, si, si, band nya di-ban. Masih ada Selena, ada hell card. Siapa yang bakal di first pick? Selena lebih ke Selena sih. Kayaknya Selena sih. Karena ada just no limit sama Selena. Aduh dia. Tapi yang dinaikin kok emperor ya, bukan just no limit ya. Ya, nanti kan bisa ganti ya. Bisa, bisa, bisa. Tapi hell cardnya justru, nah ini. Ini agak berat sih ya. Ya, makanya kayak Selena lepas oke gitu. Cuman dia dapetin hell card juga. Which is bagus banget untuk mereka ya. Tadi kita udah liat hell cardnya bener-bener bagus. Selain kalo misalnya ini jawab juga masih terbuka loh by the way. Tapi kalo misalkan ngomongin sama Selena yang sekarang masih bisa dibilang dia salah satu hero yang overpower sih. Ya masih belum ada nerfnya. Kira-kira kapan ya nerfnya? Kayak pass-pass selanjutnya. Pass selanjutnya langsung nerf tuh ya. Harusnya selanjutnya. Ya kayak misalkan di level 2 pun dia langsung bisa solo kill se-easy itu. Iya. Kayak misalkan untuk mendominasi di awal-awal game undangkan Selena menurut gue. Ya apalagi kalo memang megang udah sering main dan udah tau gitu gameplaynya seperti apa. Kayak harus punya feeling yang kuat menembakkan asal arrow-nya. Oh kiranya cinta. Kalo kiri lu gak kuat nembaknya tuh pasti meleset gitu loh. Ya kan kayak harus bener-bener 4,5 detik pak bayangin. Jauh head. Oke. Lagi-lagi. Kita pake top global warpath. Iya top global warpath. Top global warpath nge-pick Jauh head. Oke. Siap, siap, siap. Tapi disini kita liat Harley dengan Harley, Jauh head, Halkar, Chow. Tapi kita liat dari Ivoz. Iya. KJ sekarang diambil ya. Iya. Satu tank lagi sih kayaknya. Oh Hylos. Hylos itu bakal jadi tank yang sangat luar biasa bagus sih kalo menurut gue sih. Betul. Masih di shadow pick, oh masih bingung. Oh, 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 oh. Please stop. Eh, 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 please stop. Oh, tapi diganti. Oh, Alpha. Oh, Alpha. Lebih safe. The enemy gak riskan. Tadi kalo nge-pick Cloth juga agak riskan juga sih ya. Karena dia baru saja ada Hellcard dan juga Harley bisa langsung di-shutdown dianya. Iya, dan kalo misalkan kamera lagi ke player sebenernya gue kayak agak kurang fokus gitu kalo ke Just No Limit. Kenapa? You know what I mean, right? No. Kayak ada merah-merah gitu kayaknya abis sakit kayaknya. Oh, abis ikrokin mungkin. Iya. Salah fokus aja. Oke, sekarang prediksinya untuk game ketiga dari Vela Jeff. Apakah berubah sekarang lebih ke Rekai Sport atau tetep di Ivoz? Karena kamu membahas setia aku akan kembali ke Ivoz eSport. Oke. Kalo misalkan Ansel? Rekai Sport. Rekai Sport. Karena jauh headnya. Jadi, oke. Satu sama lagi. Rekai dipegang oleh Ansel dan juga Vela Jeff tetep setia dengan Ivoz. Menarik. Oke, inilah dia game ketiga. Kita langsung serahkan ke caster kece kita di sebelah kiri saya ada Vela Jeff dan juga Ansel. Langsung ke game yang ketiga antara Ivoz eSport melawan Rekai Sport. Silahkan. Terima kasih Farmi disini dengan poin satu sama antara Ivoz eSport dan juga Rekai Sport. Disini pertandingan manisnya. Panas Ansel. Betul. Game ketiga merebutkan tiga poin pertama. Siapa yang bakal dapetin? Kita yang masih belum tahu. Tapi dengan line up seperti ini komentar dulu sedikit sebelum ada perperangan nih. Iya. Kalau di early game sih bakal rusuh banget dari tim mereka karena ada Jowhead dan juga ada Akai. Namun Ivoz hanya menggunakan skill 2 nya namun itu bakal sakit banget sih. Tapi Jowhead lebih prefer untuk balik. Gak mau team fight ya. Oh perang juga. Teleport. Perang-perangan disini kayak gak boleh kasih masuk ke dalam lane nya disini. Gak boleh dikasih farming disini ya. Iya bener. Gak boleh dikasih farming disini ya. Oke perang apa ini yang terjadi. Oke mungkin di sini Ivoz eSport. Oh tapi Selena disana. Wow. Berhasil mendapatkan skill 1 nya disini dengan hura. Apa yang terjadi? Kak Jah dengan pergerakan yang emang mobilitas yang cukup bagus terus dia melakukan listrik nya. Terus dibantu dengan Selena sih kalau menurut gue sih that's why gampang banget dapetin 1 block nya. Kayaknya tadi kena abis al arrow sih kayaknya bisa mati. Namun Oh Angsa melakukan skill 1 nya secara seorang lain selalu namun di token juga Ayos. Masih memberikan damage yang sangat besar. Iya Sring of Punishment memang memberikan damage yang cukup besar disini. Dan emang sangat mengganggu ya. Ditambah lagi kombinya disini dengan CS No Limit emang bener-bener bisa membantu-bener. Ayo abis al arrow. Apakah kenapa 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 kenapa. Ternyata dibantu gue nih. Kenapa ada skill untuk Ivoz eSport disana 2-0. Abis al arrow nya tadi lihat gak sih tiba-tiba ngeeng. Dan lagi-lagi dengan abis al arrow dan juga Selena rotasi bisa menghasilkan skill di bot lane. Siap tapi Halkard berhasil pulang disana. Kita lihat disini ada pergerakan dari siapa ya. Siapa ya. Siapa ya. Oke. Ini lain. O поскольку aku lebih banyak banget di masa ini untuk Yvoz eSport yang lagi di tempat Ту. Iya dimana? Dimana dia juga... Oh team meta dari seorang... Huawepper or мир aja bersuka namun Tung. Selina juga harus mati namun Tung. Wowakanść lagi-lagi这里 nah bagaimana kami atas. Siapa ya. Kalon rencana jetzt atau 키 encore haruk 2-9. Tidak that it. Ini lain lagi lagi. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Erika Isporn untuk membalikkan keadaan, apakah mereka tidak boleh berada di Lena atau juga menginvensi janggelawan? Kira-kira harus hati-hati lagi sih, karena emang tekanan stun juga oleh kajak, wow, Ultimatornya seorang... June, yes, namun angsa mengejar seorang selena, namun berhasil... Wow, Abyssal Errolnya lah! Nice, Brasnya menginter seorang angsa namun angsa harus mati oleh Aura dan... Tandol berhasil dicuri oleh Warpath lagi-lagi, June harus mati oleh Emperor. Itu momentumnya bagus banget ya, bener-bener Abyssal Errol langsung dibantu sama Death. Dia juga Tronfros, dia gak bisa apa-apa tapi kenal lagi di situ Abyssal Errol mencoba dibangkat. Wow, selena bener-bener kuat banget sih guys sekarang ya. Yes, terlalu overpowered, kita lihat disini Akai Chou tadi sudah cukup bagus sekali, dan tadi Hellkart juga sudah sangat bagus gitu. Tapi ketika terkena Abyssal Errol langsung dikenain Death, gak bisa kemana-mana, berus damage yang diberikan oleh mereka berdua terlalu besar. Tapi kita lihat disini dari seorang Akai, cepat-cepat mengincar disini seorang Ayos dengan high loss-nya. Wow! Sehingga Punishment berhasil dibuka, ada juga Glorious Path disitu. Walpun tadi sepertinya Harley sempat membuka Deathly Magic. Deathly Magic, tapi kita lihat di atas Just No Limit. Oh, mencoba mengicar disini Alpha, mencoba block down Hellkart masih bisa pulang dan selamat disana seorang Asa. Ya sebenernya pas banget hampir tadi Abyssal Errolnya kena, itu pasti bakal mati. Namun, oh, ditarik oleh Marcia. Jules masih air flicker, namun harus mati dengan Cornrows dari seorang Emperor. Tidak bisa berbuat banyak disini dari mereka, tapi Harley mencoba melakukan mendapatkan serpihan gold-nya. Mencoba melakukan push terhadap Minions, Minions di bottom lane. Coba memberikan gangguan sedikit bukan untuk tim Divox Esports. Yes. Dan sekarang gantian ya, sekarang Hellkart tuh sekarang tershutdown sama Alpha ya. Dan bener-bener kayak di counter kayak, oke gak apa-apa, lu dapet Hellkart, tapi ku bisa dapetin Alpha ya. Betul. Ngelock down banget seorang Hellkart. Karena memang Hellkart yang menjadi kunci penting kalau kita bisa bilang dari Rika Esports sendiri untuk masalah burst damage. Yes. Dan nampaknya. Oh, oh, sabaran disini diberikan. Oh, oh, terlihat ternyata tidak dilakukan kayaknya war-nya. Terlalu lama extend-nya war-nya akan dilakukan, tidak. Masih nunggu-nunggu ya dari kedua tim. Masih sabar kayaknya kita lihat ya. Kayak mau nunggu. Lu keluar gak? Lu keluar gak? Lu keluar gak? Tapi disitu bakal bertemu. Hylos telah bertemu dengan Jawhead disana. Bakal ditarik oleh Martian Death. Disana mencoba untuk masuk dan megakill disini seorang. Lancelot. Melakukan Glorious Path. Coba untuk masuk di bottom dari tier turret keduanya disini. Coba mengincar. Tidak takut dengan ultimate dari seorang Akai. Langsung aja Aura. Mencoba di lockdown oleh seorang atas. Tapi tidak bisa berbuat banyak linker mundur disitu. Dari seorang Aura. Tapi tetap harus mati disana. Tershutdown. Trondros berhasil dibuka disitu. Terkena silence disini seorang Ayos. Mencoba dengan Glorious Path. Mencoba mengincar Akai kali ini. Terlalu panjang war-nya. Masih dipaksa disini. Selamat. Hanya dipaksa disini. Lalu terbuat silam. Tapi disini di asa. Terkena trondros lagi. Dan ada seorang L'Azalot. Deadly Magic dibuka. Oh oh. Alpha berhasil menggapkan kill. Zelena juga. Dan kayak tidak mati. Apa yang terjadi disana? Boom. Kayak tadi dia masih kayak bingung. Maju atau nggak? Maju atau nggak? Jadi kayak satu satu mulai keculik dari tim mereka. dan E-Force berhasil membalikkan keadaan. Bener-bener itu war panjang sekali. Sampai dari Selena dari hampir mati, terus mati, terus dia hidup lagi, terus dia gabung ke war lagi. Itu war yang terlalu panjang dan terlalu extended war banget. Dan harusnya tidak usah dipaksa untuk maju lagi gak sih? Tadi di Amerika. Kayak bener-bener udah, kayak dia juga kayak bingung. Ini maju dong kayak temen gue udah maju nih. Cuman kalau gue gak maju ntar gimana ya kan? Betul-betul. Seperti kita lihat disini ya. Disini Hylosnya bener-bener ngebadanin banget. Tadi sempat ada silence mengarah ke Emperor. Tapi langsung ajak-ajak narik. Itu bener-bener hal yang bagus banget. Ejector juga sempat diberikan kehadap Ayos. Ini dari Magic berhasil ngebunuh. Nice banget. Tapi posisi dari kajak. Lu lihat kajaknya gak mati. Dia ngumpet, dia kewarni si satunya langsung darah dari seorang jauh yang langsung mati. Iya bener-bener luar biasa banget. Burst damage dari Selena sih yang gak nanggap. Lord dicuri oleh Jess No Limit. Kayak dia tadi dari tim, Kayak pengalan isu sih dari tim E-Force kayak jago banget ya. Dia nahan ada salah satu orang yang melakukan Lord. Betul, betul, betul. Dan disini mencoba tadi sempat ada tendangan dari Chou mengarah ke Ayos. Oh, tapi tidak terkena disini. Abis ala eronya tidak terkena. Yes, kayak tadi. Dia lebih menunggu untuk Lordnya sampai dulu. Karena terlalu beresiko. Ngelepas di Lord tanpa ada yang nge-cover. Betul, 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 betul. Disini untuk melakukan clear wave di bottom lane oleh seorang Jess No Limit. Coba membantu nge-push dikit-emis dikit minions-nya untuk melaju ke tier 3 turret di bottom. Dan juga di tengah telah di cover oleh teman-teman. Oh, ditarik. Ditarik kali ini langsung aja death. Glorious Path berhasil dibuka. Mencoba mengunci Emperor kali ini dengan Deadly Magic. Tapi mencoba untuk mundur kali ini bisa save dari seorang Emperor. Bisa lihat angsa berada di atas. Satu kali lagi. Natasha, Natasha, bakal dikejar. Dan dia berhubung burst damage dari Selena. Kita lihat Lord berada di bawah. Tapi disini Alpha mencoba untuk maju. Langsung ditabrak. Begitu saja oleh seorang Lashlock. Dan berhasil mendapatkan kill kali ini dari Rika. Esports, tapi mereka harus kehilangan satu turret di bawah. Tapi masih ada burst damage lagi diberikan oleh Selena. Disini berada di double kill. Dan disitu Alpha mencoba melock down seorang Helfer. Tapi langsung ngelang ke crit tower. Tiga, satu, tiga lawan. Tiga, empat, dan langsung saja. E-boss laksin melakukan strike push. Dan mencuri poin di game yang ketiga. Wow. Wow, benar-benar. Ini game paling seru dari 3 match ini. Di mana warnanya itu sama-sama jangka panjang. Dan benar-benar main blow banget sih. Oh my God. Mereka itu benar-benar dalam keadaannya cukup imbang. Benar-benar menabrak satu sama lain. Tapi kondisi dengan burst damage yang diberikan oleh Selena itu merubah banyak. Betul. Apalagi kita lihat tadi kayak Marsha selalu inisiasi dan berhasil melakukan kill. Ya, Marsha disini bisa. Walaupun emang burst damage-nya berada dari Selena. Coba kayak ini benar-benar jadi MVP sih. Betul, kayaknya dia juga narik. Dia juga lihat teman-temannya juga kan. Jadi langsung di shut down saja. Wow. Oke, kita bakal... Ini adalah 3, 2, 1 ya poinnya disini dipegang oleh E-boss e-sport. Masih bisa comeback dari Ereka. Apakah E-boss mencuri 3 poin? Atau apakah kalau 2 sama? Oke, nampak kayak emang sangat bersemangat dari kedua teman saya disini. Ya benar-benar benar sih, saya tujuh banget dengan kayak war-nya terus-terusan. Terus kayak saling hantem-hantem-hantem-hantem dan damage dari Lancelot yang bisa dibilang jarang banget serang dipeak. Tapi pas dipeak berguna banget cuy. Yes, karena itu dia keefektifan seorang tim itu dari diri sendiri.